PEMBOM TEMPUR SU-34 untuk melakukan uji sistem termasuk uji penembakan senjata. Pada tahun 2006, dua unit pertama SU-34 dikirimkan pabrik NAPO di Novosibirsk ke pusat pelatihan dan uji lapangan personil penerbangan keempat resimen komposit penelitian dan instruksi ke-968 di BATS. Sementara, beberapa unit lainnya dikirim ke pusat uji penerbangan negara atau dalam bahasa Rusia disingkat GLITS ke-929 di Ahtubinsk di Astrahan Oblast. Dua unit pesawat dari 929 TH GLITS selanjutnya mendapatkan penugasan untuk pembaptisan khusus di medan pertempuran yang berkecamuk antara Rusia dan Georgia di wilayah Ossetia Selatan. Di medan pertempuran 5 hari itu pula, untuk pertama kalinya, SU-34 memperoleh Cap Battle Proven. Tugas utama dua SU-34 kala itu adalah melaksanakan dukungan operasi SAAD, Suppression of Enemy Air Defense, yang digelar Rusia terhadap Georgia. Satu pesawat SU-34 berhasil menembus wilayah udara Georgia dan menghancurkan situs-situs radar militer negara itu. Untuk tugas itu, SU-34 dipekali rudal KH-31P yang memang didesain khusus untuk menghancurkan situs radar sehingga disebut rudal anti-radar. Sementara, satu SU-34 lainnya mendapat tugas melakukan pengawalan terhadap pembom SU-24 Avenger untuk melakukan serangan kecantuk pertahanan Georgia. Pesawat SU-34 ini dipekali sistem lawan elektronik ECM radar L-175 Hemini. L-175 terbukti efektif dan berhasil membutakan radar-radar pemandu yang akan mengarahkan pesawat tempur musuh. Pada tahun 2012, misi yang lain dilakukan oleh SU-34 dengan L-175. Sistem berhasil mengacaukan radar sistem pertahanan udara 9K-370 SA-11 Guard V yang digunakan oleh kelompok pemberontak di Republik Dagestan dan Ingus Hetya. Dalam serangan itu, sejumlah kem-kem teroris di wilayah pegunungan berhasil dihancurkan oleh serangan SU-34. Atas keberhasilan tersebut, di tahun 2012, SU-34 telah mendapatkan level kesiapan operasi 60 untuk ditugaskan ke medan pertempuran. Terima kasih telah menonton!